Halo Fit Squad, balik lagi sama aku, Salsa. Hari ini kita akan membahas gimana sih caranya hidup sehat gak mahal. Sama Fit Squad, tau gak sih cara hidup sehat itu banyak banget. Salah satunya yang paling gampang itu adalah kita gak harus atau selalu membeli makanan. Kita bisa membuat dan melakukannya semua di rumah. Oke, yang pertama membuat makanan sehat sendiri. Porsinya mau kita makan banyak atau mau lebih sedikit, itu kan bisa kita yang kontrol kan. Udah gitu prosesnya, kayak ini sayuran dicuci dulu, terus cara masaknya. Kita juga bener-bener tahu kalau kita buat sendiri di rumah. Nah, ini juga salah satu contoh makanan sehat yang sebenarnya kalau buat sendiri atau buat di rumah itu gampang banget. Salat segini kalau kita beli itu bisa Rp50.000, padahal kalau kita beli sendiri bahan-bahannya itu bisa buat berempat loh. Jadi, daripada kamu beli makanan sehat di luar dengan porsi sedikit dan harga yang lumayan mahal, mendingan kamu buat aja di rumah. Workout di rumah. Nah, olahraga atau workout ini adalah salah satu yang memang harus dilakukan. Kalau misalnya teman fitkot itu mau hidup sehat. Tapi banyak banget kendala yang sering aku denger nih, nggak sempat, sibuk, nggak punya waktu. Padahal olahraga itu penting banget loh untuk kesehatan kita. Kamu bisa olahraga di rumah tanpa bayar apapun. Dan ini beneran ya, ini nggak bayar apapun. Kamu tinggal ikutin aja squat fitness. Banyak banget variasi olahraga yang bisa kamu ikutin. Ada olahraga aku, tonton jangan lupa ikutin juga. Ada dance, ada bar, ada yoga, ada pilates, ada semuanya. Nah, kamu harus memperhatikan asupan vitamin dan mineral dengan meminum jus di rumah. Tapi sebaiknya kamu nggak minum jus botolan atau instan karena banyak mengandung gula. Selain itu, menurut aku ya harganya cukup maha. Dan lagi-lagi, kita nggak tahu proses sebenar-benarnya. Kali aja gulanya lebih banyak atau airnya lebih banyak. Jadi kan sayang banget vitamin dan mineralnya nggak ada. Nah, kamu bisa bikin sendiri sebagai solusinya. Karena lebih higienis dan kamu juga bisa tahu banget nih kebersihannya gimana. Seperti contohnya nih, cold press juice ini lagi banyak banget beredar di mana-mana. Satu botolnya harganya Rp 50.000. Kalau teman-teman fit squat, makan, minum itu setiap hari, berarti satu tahun bisa ngabisin Rp 18 juta. Nah, dengan resep yang sama, entah jus botolan, entah cold press, jus. Kalau kita beli bahannya nih, misalnya Rp 40.000-an, dibagi dua, itu Rp 40.000 menurut aku udah bisa dua porsi loh ya. Jadi nggak cuma satu porsi, berarti satu porsinya cuma Rp 20.000. Kalau dihitung-hitung satu tahun, berarti kira-kira Rp 7 jutaan. Bayangin deh, sama Rp 18 jutaan, dengan Rp 7 jutaan jauh banget kan. Nah, ini dia Hurom Slow Juicer yang aku beli di S Hardware Indonesia. Hmm, harganya sekitar Rp 6 jutaan, tapi awet banget dipakai bertahun-tahun. Hurom Slow Juicer ini mempunyai teknologi pemerasan perlahan. Jadi, kandungan nutrisi di dalam buah-buahnya itu bener-bener 100% turun ke jusnya. Dan juga jusnya jadi lebih tahan lama. Hurom Slow Juicer ini punya teknologi bloodless. Jadi, nggak pakai mata pisau, melainkan squeezing screw. Apa sih itu? Yuk kita buka aja ya. Ini bukanya juga gampang banget, cuma digeser. Kita taruh. Terus bukanya, lihat ya. Nggak perlu pakai tenaga dalam. Nah, lihat ini squeezing screw-nya. Terus ini juga nggak tajam sama sekali. Jadi, kalau blender lain kan memang ada mata pisaunya gitu kan, tajam. Tuh, kalau misalnya kayak gini aku berdarah doang kalau tajam. Ini nggak sama sekali tajam. Hurom Slow Juicer ini juga memiliki banyak varian strainer. Ini ada tiga di sini. Aku akan ngejelasin apa aja. Yang pertama, ini yang tadi yang kita buka pertama kali. Ini untuk strainer yang halus. Terus, kalau mau bikin smoothie nih, biasanya habis olahraga, atau sebelum olahraga, atau buat sarapan. Ini buat smoothie, kayak banana seperti putih juga bisa bikin di sini. Yang satu lagi, ini strainer kasar. Atau kalau kita mau bikin jeruk, terus ada bulir-bulirnya, kita bisa bikin nih. Nah, Hurom Slow Juicer ini gampang banget dibuka. Tadi udah lihat kan, aku gampang banget bukanya. Terus, gampang juga dibersihin. Ini tinggal dibuka semua, terus dibersihin satu-satu. Sekarang, aku mau nutup lagi. Mau buktiin kalau ini emang gampang banget. Lihat ya. Biasanya ibu-ibu suka stres, atau teman-teman fit swat suka stres, karena susah blendernya, ini gampang banget. Selesai. Itu dia tips-tips dari aku, bahwa hidup sehat itu tidak perlu mahal. Apalagi ada Hurom Slow Juicer ini, kita bisa bikin jus di rumah, gak perlu ngeluarin setahun 18 juta, cuma 6 jutaan, tapi investasinya bertahun-tahun. Kalau mau beli Hurom Slow Juicer, bisa di S Hardware Indonesia. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!